Di era global ini, industri kreatif terus dikembangkan oleh anak bangsa agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Iya, salah satunya adalah motor custom yang semakin hari semakin banyak penggemarnya. Dan untuk membanyakan para motor customannya ini, sebanyak 200 motor custom berkumpul di Pulau Dewata Bali. Bagaimana keseruan event dua tahunan dalam gelaran Costume War? Kali ini kita simak liputan berikut ini. Selain menjadi kendaraan sehari-hari, sepeda motor kini telah menjadi bagian dari fashion. Tak ayal motor modifikasi maupun motor custom kini ngetrend di kalangan anak muda, baik yang tergabung dalam klub motor maupun perorangan. Besarnya antusias masyarakat terhadap motor custom bisa dilihat dalam acara Custom War 2019 yang digelar di Taman Bali Festival Padanggalat, Limpasar. Sedikitnya 200 motor custom buatan para builder asal Bali dan berbagai daerah di tanah air tertata rapi dan menyedot perhatian pengunjung. Tantaran benduknya yang unik dan berbeda dengan motor-motor di pasaran. Demi membuat tampilan si kuda besi lebih keren, para pehobi tak segan merogoh kocek mulai dari 50 juta hingga 125 juta rupiah. Event ini kita jadikan sebagai ajang memunculkan kredibilitas anak muda dalam bidang dunia custom juga. Antusiasnya juga luar biasa, keinginan dari kawan-kawan komunitas dan builder-builder baru yang bagus-bagus juga di Bali luar biasa sekali. Selain pameran motor, acara juga diisi dengan berbagai macam kegiatan seperti akses freestyle, skateboard, mural, dan musik. Nandang Risa D. Astika, Denpasar, Bali. Terima kasih telah menonton!